Terima kasih. Nolak, becer. Nggak, tapi... Apa ya... Dia kalau misalnya kayak dia yang main motor, dia nggak pernah nanya, Baby, besok aku main motor ya, boleh apa enggak? Enggak, dia cuma pernyataan, bukan pertanyaan. Udah langsung statement ya? Nanti minggu aku main motor. Oh, ya udah. Kalau udah gitu, aku main bola? Iya. Jadi udah tahu dan udah sama-sama ngerti lah. Dan aku juga nggak pengen ngebatesin gitu kan. Jadi kalau selama waktunya memungkinkan, Tidak mengganggu misalnya kita punya jadwal yang lain atau apa, Silahkan baby-nya gitu. Tiga, Kate, cara menjaga hubungan agak tetap romana? Yang pasti satu... Apa ya... Komunikasi gitu kan. Dan itu pentingnya punya panggilan sayang itu Itu juga salah satu hal yang bisa membuat kita mengeratkan gitu. Karena walaupun berantem, walaupun sebel, walaupun apa-apa, teman-teman gini, Baby gitu. Atau sayang, ya nggak gitu dong sayang gitu. Nggak bukannya, nggak gitu dong dona atau apa gitu. Nggak. Terus yang kedua, quality time. Even cuma makan di luar atau nonton atau... Kita sering ngobrol sih ya. Aku sama Darsu seneng banget bisa ngobrol-ngobrol yang apapun. Kerjaan, anak-anak, masa depan, keinginan kita apa gitu-gitu. Itu penting gitu. Jadi nggak ada rahasia dengan suami, udah kayak sahabat gitu. Karena kalau kita bisa sama sahabat, kita bisa cerita apapun gitu kan. Terus ya liburan bareng gitu. Itu salah satu hal yang... Membuat jadi sampai sekarang bisa dibilang hangat terus gitu. Nih, tiga sifat Mas Darius yang paling bisa bikin kamu lulu kalo lagi marahan, kalo lagi berantem-berantem lucu. Saya emang dipeluk aja lulu, Bu. Gampang banget ya. Eh, dipeluk. Aduh. Dipeluk. Terus... Mostly sih dipeluk lah. Dipeluk. Dan... Apa ya? Yang lain ya dipeluk. Terus di chinkening-nya gitu. Terus... Dipanggil, dibilang I love you aja juga. Nggak salah. Kalau yang aneh-aneh ya? Nggak perlu lah. Kalau dikambangin dibawain bunga. Bunga bang. Ya bonus. Tiga hal. Cara menjaga cowok punya suami yang ganteng banget terus didolain banyak cewek. Kalau dijagain mah capek, Bu. Saya kan nggak sama dia 24 jam ya kan. Ya pasti apa ya, kita... Selama hubungan kita berdua baik, otomatis... Pasti kita sama-sama akan jagalah. Dan dari situ bisa dikatakan family man. Dia sayang sekali sama anak-anaknya. Jadi kalau aku selalu bilang sama dia, kalau kamu mau melakukan sesuatu hilaf atau apapun, kamu mungkin nggak inget sama aku tapi ingetlah anak-anak gitu. Karena kalau terjadi sesuatu sama kita berdua, otomatis yang jadi korban adalah anak gitu kan. Dan banyak doa, melakukan sport bareng, apa gitu. Jadi banyak quality time itu bisa semakin mengeratkan dan membuat kita nggak pingin nyari yang lain lagi gitu. Karena ya semuanya udah ada di Darius. Mungkin nggak Darius perasa semuanya udah ada di aku gitu kan. Dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Supaya nggak perlu cari-cari yang lain. Amin. Amin. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ngomong-ngomong soal anak tadi. Siapa sih karakter anak yang mirip banget sama Mas Darius? Oh, anak saya tiga-tiganya punya sifat kita berdua. Tapi yang paling-paling mungkin bisa dikatakan ini banget sama Darius itu yang nomor dua Diego. Karena sebenarnya wajahnya paling mirip Darius, cuma kulitnya kayak aku lebih coklat gitu kan. Tapi kalau Darius kecil mukanya Diego banget gitu. Terus kelakuan dia suka banget alam, dia suka binatang. Terus bintangnya, eh bukan, bintangnya sih nggak tau sama. Tapi hari lahirnya sama, sama Shionya sama-sama Darius. Dan dia baperan sekali sama bapaknya gitu. Jadi yang nomor dua ini memang bisa dibilang ya lebih-lebih ke Darius sifatnya sih. Tapi paling deket sama kamu? Semua deket sih. Kita anak-anak kebetulan ya puji Tuhan semuanya deket gitu sama aku sama Darius. Walaupun juga Darius yang sibuk kerja atau apa, ketemunya mungkin jarang. Tapi ke deket bondingnya tuh memang kuat banget gitu. Karena Darius begitu dia nggak kerja, dia mau spend time sama anak-anaknya gitu. Cuma Diego tuh lebih adventure. Jadi kalau dilihat sifatnya tuh lebih laki-laki cuma cengengnya kayak saya gitu. Cengengnya kayak aku tapi Darius kecil juga katanya cengeng. Jadi Diego lah pokoknya paling mirip sama bapaknya. Apa yang kalau misalnya Mbak Dona cuma punya waktu satu menit lagi doang aja di dunia ini Mbak Dona mau ngapain? Tinggal satu menit aja. Tinggal satu menit. Aku pengen ada bersama Darius dan anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya.